Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, semoga kita sehat selalu Alhamdulillah Rabbil Alamin Saya habis belanja sama istri tercinta saya Inilah belanjaannya Sudah terkumpul Alat-alat dapur sederhana ini Insya Allah Saya akan membagikannya Karena berbagi itu indah Dalam rangka memperingati acara maulud Nabi Muhammad SAW Insya Allah saya sendiri yang akan membagikannya Mudah-mudahan bermanfaat bagi yang menerima dan mendapatkannya Barang-barang sederhana ini Door press untuk memperingati, memeriahkan acara maulud Nabi Muhammad SAW Barang siapa yang beruntung Akan mendapatkan barang-barang ini Nah ini sudah saya catat ada 50 barang Nah kalau ini citron Ini citron es Nah di dalam ini tertera nama-nama barang-barang yang ada disini Nah citron es ini Ntar sama panitia Ditaruh di snek garis miring makanan Nah makanan itu Akan dibagikan kepada jemaah Ibu-ibu bapak-bapak yang menghadiri acara maulud Nabi Inti dari video ini Biar lebih semangat lagi Lebih giat lagi Untuk memperingati acara kelahiran Nabi Muhammad SAW Ilmu dapat Hadiah dapat Kan mantap Karena janji gustu Allah SWT Barang siapa Yang mengagungkan Yang memuliakan Kanjeng Nabi Muhammad SAW Mengorbankan pikirannya Mengorbankan hartanya Itu akan Diberikan kelipat gandaan rezekinya Amin amin Ya robbal alamin Itulah janji gustu Allah SWT Mari kita cek apa-apa aja nih Barang-barangnya Coba Dari sini dulu Kalau Ini Guling Guling ada dua Bantal ada dua Ada guling ada bantal Gulingnya Sama Bangku Di bangkunya ada dua Kalau itu termos Termosnya ada tiga Kalau ini kosong itu isi Ini termosnya Termos ini Modelnya Dia ukuran dua liter Sama bangku kecil ada tiga Satu dua tiga Itu teko air Ada dua Kalau ini selimbut Selimbut ada dua Serokan Sampah ada dua Nah ini Buat menyeduh Indomie Mie rebus Sama penggorengannya nih Nah ini juga sama ini Buat menyeduh sari mie juga Sama penggorengannya Sama gayung Nah Kalau ini Kalau di saya Di Banten Suku Sunda Ini namanya Seeng Untuk Memasak nasi Dari tungku Karena ini dia kecil Pendek Bogel Bisa di kompor juga Jadi satu set Sama Hasilpannya Untuk nasi Abeberas Kalau ini Jantungan baju Kalau ini Tas Tas sepatu Tas sendal Kalau ditarik dia panjang Ini sejadah Ada dua Nah Kalau ini Tempat bumbu dapur Kalau ini toples Untuk Kurupuk Untuk apa Nah kalau yang ini Ada gelas Ada garpu Ada sendok Kalau yang ini Ada serpe Serpenya Serpe Sepre Sepre Sama Kalau di kampung saya Ini namanya Rantang Rantang ada tiga Jadi ada gagangnya Ada tiga rantangnya Kalau ini gelasnya Gelasnya ada tiga dus Gelasnya ini gelas Hello Kitty Kalau ini kaca nih Ini kaca untung nih Bisa ngaca nih Nah Kaca Dan ini meja belajar Untuk anak-anak Ini ada dua Meja belajarnya Ada sapu Ada payung Ada pengepelan Dan ada Tikar lantai Ada dua Dan ember Ini embernya Embernya ada dua Kalau yang ini Wah ada apa aja nih Kadang-kadang ibu-ibu Kalau ke pasar Bawa ini Apa buat Bawa sayuran Inilah hadiah Dok pres Untuk acara Memeriahkan Kanjeng Nabi Muhammad Salallahu alaihi wassalam Mudah-mudahan Berkah Karena kalau di kampung saya Acara mulut Nabi ini Melebihi kayak idul pitri Tumpah semua Yang udah-udah Yemaah itu seribu lebih Ntar saya akan buktikan Semoga Tayangan ini Menjadi inovasi Inspirasi Kepada saudara-saudara Teman-teman Seiman Seagama Semuslim Untuk Lebih Memeriahkan lagi Mengagungkan Lebih meriah lagi Acaranya Acara Maulud Nabi Muhammad Salallahu alaihi wassalam Jangan takut Istilahnya Barang yang kita Keluarkan Uang yang kita keluarkan Pikiran Tenaga Insyaallah Akan diberikan Berlipat ganda Insyaallah Itulah janji Kusya Allah Subhanahu wa ta'ala Sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mantap Sampai jumpa